Betul, saya itu punya doanya Mbah Mun Sebelum maafat beliau itu Nyatet doa, itu diantara doanya itu Allahumma alki Benahumma ulfatan Wamawat datan Ya Allah, jadikan dua Tokoh ini, yaitu Jokowi dan Pak Bawo Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ulfatan, saling asih dan saling Mencintai Dulu ketika masih panas itu saya baca doa Itu agak, ini bener gak? Terima kasih Sedangkan kampung Riki yang hadirin Kalah hormati, semua Hadirin, hadirin, kalah hormati Tadi pulau misi di Mbak Mabur, ini itu abahnya Guru saya Ini itu 33 menit Jadi kira-kira disini Saya kemarin dengan ganjar itu Gubernur Jawa Tengah itu malah 7 menit Karena Apa ya Tak anggap Iman itu kan sudah mulai kecil Kok ijek-ijek mulang itu sebiye Jadi Kalau singkat itu artinya Saya percaya iman samian sudah Benar Kalau ngajinya lama Nanti kalau samian gak faham Sejulang suwi orang faham Tapi kalau sedikit Nanti 7 menit Semen gak faham Sing salah Gue sebuah Mula Muka itu menit Mula ini gak faham Tapi begini ya Kalau Tentu punya kenangan banyak Terhadap Komunitas ya Atau kampung sini Yang diajarkan para nabi adalah Jadi kalau ada satu keluarga Misalnya saya ini putra Aki Nur Salim Kelahiran sini Itu harus pakai satu identitas saja Misalnya saya kenal Bapak itu Orang yang hafal Quran Jangan pakai status-status yang lain Nanti jadi repot Misalnya Semen di Bapak Suga Eling Sugi Di Bapak Melarat Eling Melarate Di Bapak Kasus Eling Kasusnya Itu nanti jadi repot Inginnya Allah Semua orang hanya pakai status Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu yang status permanen Semen suara Allah itu Sekalipun Presiden Itu gak siapa-siapa Semuanya hambanya Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga ajaran nabi yang abadi Di antaranya adalah Saksikan bahwa saya adalah Abdu'ah warasuluh Saya ini hamba Allah Nah Sekarang semua kerusakan di dunia Itu dimulai dari merasa Tidak sebagai hamba Seorang dirjen atau menteri Ketahanan pangan Itu mesti ngira semua kecukupan Pangan Indonesia itu karena dia Kecuali dia pernah ngaji Mungkin agak baik rasanya Padahal landekan Petani itu tidak mau nanam padi Buk pinternya kayak apa menteri Tetap kita kurangkan apa Makan Masalahnya ketika petani Menanam padi terus Itu biasanya karena gak punya selera Atau karena bodoh Nah barukannya bodoh itu mereka Nggak anak unik profesi lain Nanam padi terus Artinya ada padi banyak Itu ya barukannya orang Bodoh Makanya saya ini terkenal Kiai Pembela Kaum Bodoh Karena kalau pinter Terus gak nanam padi Itu gak ada gunanya Profesor ketahanan pangan Kayak apa rapatnya Kalau gak ada yang nanam padi Mau apa Menkopol hukam juga gitu Buk rapat untuk kestabilan Tapi rasa masyarakat Tidak tepo seliro Tersinggung sidik Gajokan Tersinggung sidik Caharok Atau gunanya kepinteran Parameng Kepel hukam Kalau peniliraku masyarakat Gampang konflik Jadi sebetulnya Pengendali Indonesia Itu kita semua Maka sebetulnya Pembantu Presiden Iya semuanya Yang jaga keamanan Yang jenengan semua Kalau gak mudah konflik Ya Indonesia Mungkin bedanya Sampai dengan menteri Keren sampai Mereka digaji Sampai sudah gak butuh gaji Jadi ini Ini kelebihan Yang kita harus bangga Makanya saya Kalau jadikan Saya pernah ditawarin Jadi PNS kemenang Saya gak mau Takut saya Biasa gak butuh gaji Menjadi butuh apa Gaji Kan keren gak butuh apa Gaji Nah ini penting Saya utarakan Supaya agama ini Terkonsep Secara permanen Sehingga Dalam tradisi ulama Agama ini Gak pernah dipasrahkan Ke siapa-siapa Karena yang Murusi agama ini Hanya Allah subhanahu Wata'ala Pernah dalam satu dialek Umar adalah Orang yang sangat Sukses dalam memimpin Islam Sampai menalukkan Zaman itu Sudah sampai Eropa Timur Sampai Asyurkul Aqsa Sehingga kayak apa Kerinduan orang Sama si Dina Umar Sehingga cerita Mereka gak kebayang Kalau setelah Umar itu Ada pemimpin Yang sekali berumar Sehingga Umar Dipaksa Dengan tanda kutip Dipresur Supaya bikin Pengganti Suksesi Setiap Ibnu Umar Anaknya Jalan-jalan Kemana-mana Itu mesti Masyarakat bilang gini Bokyo Abah Kamu itu Bilang ada suksesi Supaya Pemimpin ini Jelas Tahapannya Terus mereka Bikin analogi Analogi itu Kias Kalau ada Kambing seratus Penggembalanya Tinggal gelanggang Itu Pasti Apalagi Ini penggembala Kalau Suatu saat Umar meninggal Itu Pasti Umar sempat Tertarik Sama Sama Pikiran itu Sehingga beliau Ingin menunjuk Seorang Khalifah Pengganti Lama-lama Beliau bangun Terus bilang gini Enggak Enggak Agama ini Yang punya Allah Jadi Enggak Boleh Dipikir oleh Umar Agama ini Pernah Ditinggalkan Orang yang Lebih Baik Ketimbang Saya Yaitu Abu Bakar Tetap Jalan Dan Agama ini Pernah Ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Wasallam Orang Terbaik Di dunia Dan Tetap Jalan Karena Yang Ngurusi Makanya Sekarang Gak ada Wali Songo Mungkin Zaman Wali Songo Panjunan Gak Seperti Tapi Sekarang Dipimpin Ustad T.P.G Islamnya Lebih Maju Ketimbang Zaman Dipimpin Wali Songo Bukan Karena Ustad Yang Lebih Hebat Timbang Wali Songo Memang Agama Ini Diurusi Oleh Allah S.W. Ustade Kasus Agama Jalan Itu Banyak Cirta-Cirta Di TV Ustad Kasus Agamanya Juga Jalan Ada Kiai Ditangkep KPK Agama Juga Jalan Karena Agama Ini Enggak Bergantung Seorang Kiai Juga Enggak Bergantung Kemenang Agama Ini Yang Mendesan Yang Menjaga Hanya Allah S.W. Cerita Paling Modern Itu Uni Soviet Uni Soviet Itu Negara Komunis Ratusan Tahun Orang Islam Dikotasi Di Uni Soviet Tapi Mereka Islam Luar Biasa Menyembunyikan Islam Belajar Dibas Semain Di Tempat Sembunyi Ketika Uni Soviet Hancur Lewat Glasnot Prestorika Langsung Jadi Negara Islam Ada Uzbekistan Tajikistan Ceknya Itu Semuanya Jadi Negara Islam Artinya Gini Agama Ini Pernah Jaya Bahkan Saat Dikotasi Uni Soviet Indonesia Juga Pernah Jaya Padahal Dijajah Belanda 350 Justru Menjadi Masalah Kalau Kita Ini Terlalu Bergantung Negara Kiyai Belum Ulang Nantuk Santri Belum Mondok Kepalanya Dicatat Di Negara Sehingga Dapat Fasilitas Oke Negara Baik Kita Akui Tapi Itu Tidak Bagus Bagi Kita Kalau Terlalu Bergantung Bergantung Karena Biasanya Kita Berkontribusi Kepada Agama Sekarang Mendapat Dari Negara Untuk Ngurus Agama Masalah Bukan Dingurus Ketergantungan Ini Yang Menjadi Islam Sehingga Pikiran Pikiran Para Ulama Dulu Cara Berpikir Itu Agama Ini Harus Dijaga Karena Kita Yakin Allah Yang Menjaga Kenapa Saya Cerita Demikian Karena Islam Di Indonesia Sekarang Luar Biasa Katanya Malah Islam Terbaik Di Dunia Sekarang Kenapa Terbaik Di Dunia Kenapa Islam Indonesia Punya Gelar Terbaik Di Dunia Dimana Di Mesir Di Syria Di Irak Konflik Dan Kalau Konflik Sampai Saling Bunuh Kita Tahu Urutan Dosa Besar Satu Adalah Musyrik Nomor Dua Orang Mumin Saling Bunuh Indonesia Geting Tanggane Mau Ngerasani Tenggu Kegiatan Itu Yang Bisa Nyantet Tidak Nyantet Jadi Biasa Saja Nanti Kalau Bodoh Kosong Kosong Lagi Nanti Tukaran Lagi Ya Gitu Makanya Kata Mbak Mun Kamu Harus Bambah Jadi Orang Indonesia Karena Kita Tidak Mengalami Dosa Terbesar Setelah Sirik Dosa Terbesar Adalah Saling Dan Indonesia Tepo Tepo Siloro Ditanamkan Nenek Moyang Kita Apa Ngikuti Konsep Yang Dibikin Negara Nenek Muin Sebelum Ada Menteri Pertahanan Menteri Yang Murus Sistem Keamanan Itu Yang Menjaga Stabilitas Kita Adalah Kearifan Kita Lalu Sekarang Kearifan Kita Mau Mau Kita Berikan Wah Negara Aman Kalau Menterinya Ini Agama Benar Kalau Menterinya Ini Mana Pernah Kita Bergantung Sama Negara Meskipun Kita Menghormati Negara Sangat Sangat Menghormati Tapi Jangan Sampai Kelangsungan Kita Hidup Ini Bergantung Sama Orang Lain Kata Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kulukum Ra'in Wa Kulukum Mas'ulun An'ra'yad Semua Kalian Adalah Semua Pembantu Presiden Semua Pembantu Negara Semua Pembantu Kelangsungan Kestabilan Masyarakat Indonesia Orang Yang Tidak Suka Konflik Berarti Membantu Menteri Pertahanan Meskipun Dulu Kamu Milih 01 Dapatnya 02 Itu Barokannya Indonesia Milih 1 Dapat 2 Betul Saya itu Punya Doanya Mbah Mun Sebelum Mahfad Beliau Nyatet Doa Itu Di antara Doanya Itu Allah Alki Benah Ulfatan Wamawad Datan Ya Allah Jadikan Dua Tokoh Ini Yaitu Jokowi Dan Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Ulfatan Saling Asif Dan Saling Mencintai Dulu Ketika Masih Panas Itu Saya Baca Doa Itu Agak Ini Bener Gak Saya Jumat Sebelum Yayi Haji Itu Masih Ketemu Jumat Beliau Cerita Kalau Mau Ketemu Megawati Terus Ketemu Bumega Hari Sabtu Akad Beliau Terbang Ke Mekah Terus Selasanya Wafat Selasa Keberapa Itu Hanya Hari Selasa Itu Diantara Doa Yang Dititipkan Sama Anak Dalam Itu Doa Itu Yang Baca Juga Agak Agak Ini Yang Bener Aja Doa Ini Sesuniknya Doa Abdi Kal Fakir Memun Zubher Ya Allah Jangan Lihatlah Saya Kata Mbak Namun Di Doa Itu Lihatlah Saya Yang Berdoa Barang Kemarin Setelah Pelantikan Menteri Ternyata Seperti Itu Saya Tambah Kagum Bahwa Kita Punya Guru Seorang Wali Doain Sesuatu Yang Mukhal Saja Kesampean Sampai Cek Itu Sekarang Masih Saya Simpan Tulisan Tangan Itu Dulu Diberikan Anak Dalam Kalau Saya Itu Menerima Wasiat Jadi Pengurus Jadi Beberapa Kali Saya Ditawarin Jadi Pengurus BBNU Saya Enggak Mau Sampai Berkali-kali Gampang Hanya BBNU Enggak Kurang Akal Pakai Tangannya Mbak Mun Supaya Agak Maksa Saya Karena Saya Memang Dari Dulu Enggak Punya Rencana Jadi Orang Secara Biasa Saya Jangan Enak Mau Ngopi Santai Mau Melarat Ya Enak Nah Ramangan Belesu Tapi Enggak Keliru Disalah Nolak Enggak Sampai Enak Salah Dimaklumi Jadi Enak Masyarakat Awang Itu Enak Terus Jadi Kaya Ruginya Gini Misalnya Saya Orang Alim Alam Ada Pengumuman Masuk Surga Nanti Pengumuman Kedua Itu Mengecewakan Dan Para Penggemarnya Memang Aturannya Jadi Jadi Rugi Sebetulnya Karena Memang Aturannya Gitu Para Wali Mohon Kedua Itu Dan Para Dan Itu Enggak Ada Saratnya Pas Para Penggemar Siapa Saja Bisa Makanya Terus Banyak Orang Jalan Pintas Enggak Mau Alim Sendiri Penggemar Guz Bajak Itu Sebetulnya Opportunis Orang Nakalan Akhir 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 Terus Akhirnya Saya Dikimbali Beliau Kata Beliau Menyuruh Saya Sebagai Mau Jadi Di Antara Jajaran Suriah Yang Unik Dari Wasiat Beliau Itu Bukan Masalah Surianya Kata Beliau Indonesia Itu Harus Kamu Jaga Bila Perlu Nanti Di Lembaga Dakwa NU Itu Melibatkan Orang Macem-macem Dari Partai Macem-macem Termasuk Partai WD Ketika Tanya Kenapa Ya Yang Indonesia Nasionalis Dan Relih Dan Yang Menjaga Ini Penting Kata Beliau Sampai Indonesia Ditusok Paten Pinaten Caranya Ya Aku Udurukun Bek Megawadib Dan Mewakili Kaum Apa Religius Dan Nasionalis Jadi Mesir Jadi Fekih Nyambamun Jangan Dilihat Misalnya Seorang Kiai Ketemu Megang Lihatlah Ini Satu Ikhtiar Supaya Indonesia Itu Damai Indonesia Saya Termasuk Santri Yang Mencari-cari Argumentasi Itu Singkat Cerita Saya Nyari Itu Di Khazanah Kitab Dan Ketemu Rasulullah Pernah Berdamai Dengan Suhail Bin Amr Suhail Bin Amr Tokoh Kafir Apa Kures Yang Bisa Mengendalikan Kures Sekali Dia Komando Perang Maka Peran Padahal Polisisi Nabi Sudah Di Hudebi Akhir-khirah 25 Kilo Dari Mekah Itu Kalau Perang Pasti Banyak Kurban Dan Itu Semua Perjadian Merugikan Nabi Tapi Diterima Saja Asal Tidak Terjadi Saling Bunuh Saling Chaos Saling Kolek Itu Yang Ditiru Mbah Tapi Tapi Sekarang Orang Enggak Kadang Pakai Hitam Putih Pokoknya Saya Putih Pasti Benar Ini Hitam Pasti Salah Yang Dirupakan Adalah Kalau Betul Orang Lain Itu Hitam Ini Pun Tanggung Jawab Kita Karena Ini Juga Umat Rasulullah Sallallahu Alayhi Mas Sekarang Ketika Kamu Melihat Orang Salah Itu Jika Itu Bagian Dari Keluarga Kamu Inginya Memberi Sansi Apa Membenai Membenai Makanya Dalam Sebuah Kitab Yang Diceritakan Sara Hikam Kitab Paling Terkenal Di Kalangan Tersantren Kitab Hikam Dan Cerita itu Benar Menurut saya Ini Cerita yang Versi Kitab Hikam Nabi Ibrahim Diterbatkan Ke Alam Malakut Terus Melihat Para Pezina Allah Tanya Menurut Kamu Diapakan Bunuh Saja Ya Allah Mereka Makan Rizki Engkau Tapi Tidak Mengindahkan Aturan Kau Mereka Pezina Sama Allah Diturutin Terus Dilihat Lagi Para Pemabuk Menurut Kamu Gimana Bunuh Saja Mereka Itu Hamba Engkau Makan Dairi Siting Kau Tapi Tidak Mengindahkan Perintah Sampai Sekian Bentuk Masyiat Ibrahim Usulnya Bunuh Saja Habisi Saja Lama Lama Suatu Saat Ini Cerita Yang Disarah Hikam Ibrahim Disuruh Nyembeleh Ismail Yang Terkenal Dalam Riwayat Memang Yang Disembeleh Itu Siapa Ismail Sipun Ada Perdebatan Ulama Apa Ismail Apa Ishaq Tapi Kita Milih Yang Ismail Saja Umumnya Orang Meyakini Itu Siapa Ismail Nabi Ibrahim Itu Kagetnya Ngetek Ya Allah Yang Bener Saja Ini Buah Hati Saya Kenapa Engkau Suruh Membunuh Jawabannya Allah Ibrahim Kamu Ingat Nggak Ketika Kamu Melihat Orang Orang Maksiat Usul Ke Saya Supaya Dibunuh Dibunuh Ya Ya Allah Kata Allah Aku Itu Belum Itu Sehingga Aku Enak Usul Matan Matan Ini Anak Anakmu Sehingga Aku Matan Ini Keberatan Melangis Ini Belajaran Bagi Kita Misalnya Saya Uca Wedok Tidak Sumpah Motor Luan Sebu Wantar Wan Sumpah Lu Sumpah 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 Mesti Mesti Gitu Sebetulnya Keantian Kita Pada Maksiat Itu Bukan Karena Maksiat Orang Itu Tidak Keluarga Kita Gayanya Saja Kamu Tegas Sebetulnya Nggak Juga Jadi Ini Pelajaran Bagi Kita Coba Misalnya Gini Ada Orang Salah Koruptor Kamu Mesti Benci Sama Koruptor Coba Bayangkan Kali Itu Anak Kamu Mesti Dungu Ya Wah Mesti Buatan Konangan Sama Ini Masalah Rasulullah Rasulullah Melihat Semua Umatnya Adalah Anaknya Yang Lagi Abangan Yang Lagi Setengah Abangan Yang Hitam Semuanya Adalah Um Maka Kalau Ini Semua Umatnya Melihat Orang Abangan Pikirannya Itu Memandu Mereka Toba Bukan Malah Dianggap Kafir Makanya Kita Menolak Faham Takfiri Faham Yang Meng Mengkafirkan Orang Karena Ibaratnya Faham Takfiri Itu Tidak Rasional Secara Bukannya Tidak Rasional Allah Yang Tuhan Saja Yang Punya Semuanya Itu Jelas Ngentikan Orang Yang Sudah Melampaui Batas Oleh Allah Dipanggil Ayo Kembali Kembali Kemudian Orang Orang Takfiri Ini Orang Orang Ekstremis Ini Hamba Allah Yang Sedang Maksiyah Dianggap Tidak Islam Atau Kafir Keluar Dari Area Kemu Minan Orang Yang Allah Tuhan Saja Yang Diluar Disuruh Masuk Ini Yang Sudah Masuk Masuk Disuruh Luar Coba Nabi Diutus Jadi Nabi Itu Untuk Mengislamkan Orang Kafir Atau Untuk Mengkafirkan Orang Islam Ya Nabi Diutus Itu Untuk Mengislamkan Orang Kafir Atau Mengkafirkan Orang Islam Mengislamkan Orang Makanya Aliran-aliran Ekstrim Sidi Sidi Ngkafirkan Orang Itu Satu Mesti Goblok Dua Mesti Tidak Tau Ngaji Tiga Terlalu Semangat Tapi Khazanah Ilmunya Itu Pas-pasan Karena Tadi Kebencian Kita Ini Pasti Ada Unsur Dengan Tanda Kutip Nafs Ya Tadi Kamu Benci Sama Cawetok Seng Kewatok Ancak Seng Masih Misoida Itu Mesti Atau Gini Kamu Benci Sama Orang Yang Nyelayani Janji Zahid Tidak Janji Sama Kamu Mesti Zahid Zahid Itu Orang Yang Utangi Kamu Berani Enggak Ngompat Zahid Meskipun Nyelayani Janji Zahid Itu Orang Yang Memberi Utangan Kamu 10 Juta Terus Janjian Nyelayani Janji Bisa Enggak Kamu Bentak Zahid Terus Artinya Ketika Kamu Nyelayani Janji Marah Itu Mesti Gini Sudah Nyelayani Janji Pos Tidak Berjasa Nah Ini Yang Kita Dapat Kearifan Dari Nabi Ibrahim Saat Kita Enak Saja Usul Orang Maksiyah Dibunuh Dimatikan Oleh Allah Itu Pos Mereka Kebetulan Tidak Anak Kita Coba Andakan Zaman Di Alam Malakut Ibrahim Tahu Yang Nakal Itu Anaknya Apa Kira Kira Usul Demikian Makanya Ini Jagalah Jaga Kearifan Kita Bahwa Bayangkan Orang Lain Itu Keluarga Kita Makanya Kearifan Dari Bapak Saya Bapak Itu Senang Kancangan Orang Macem Macem Masuk Sembulat Terus Saya Tanya Kenapa Pak Saya Glelum Dedi Mereka Ya Sopo Jadi Jawabannya Gitu Karena Itu Kearifan Saya Glelum Dedi Mereka Sandrinya Bapak Dulu Yang Bulit Ya Banyak Kiyai Bengkel Tidak Ragi Leng Dedi Barang Rusak Rasa Dedi Makanya Saya Ini Keterusan Saya Termasuk Jenis Kiyai Yang Tegas Tapi Karena Kearifan Kiyai Yang Terlalu Tegas Dapati Arif Ya Tadi Bayangkan Itu Jadi Ini Pelajaran Kesehatan Jadi Bapak Hajaran Hajaran Ibu Jangan Sampai Ilang Memang Ada Banyak Riwayat Tentang Nabi Ibrahim Menyembela Ismail Sebagian Kita Meriwayatkan Bahwa Ibrahim Itu Satgeng Senangnya Sama Allah Ditanya Ibrahim Andakan Kamu Punya Sapi Sekian Kamu Korbankan Untuk Saya Enggak Iya Ya Allah Untuk Takor Kurban Ini Satu Prosesi Ibatal Untuk Merekatkan Tiri Kepada Menang Tidak Terima Sapi Untuk Nak Korban Terus Dites Tenang Disuruh Nyebelehat Ismail Tapi Saya Lebih Cocok Sama Riwayat Yang Diterangkan Di Sarag Kitab Hikam Jadi Beliau Ngalami Kasuf Diangkat Kasuf Itu Satu Kemampuan Untuk Melihat Alam Gaib Kemudian Dipertontonkan Allah Alam Malakut Terus Ibrahim Main Usul Supaya Orang-orang Itu Dihabis Suatu Saat Itu Tadi Dengatkan Allah Coba Anak Kamu Kamu Sembelah Gimana Ya Allah Ini Samratu Fuad Dibuat Saya Terus Kata Allah Ketika Kamu Usul Langsung Tak Turuti Kok Saya Usul Kamu Pikir Pikir Tapi Ini Saya Memang Yang Saya Bunuh Hamba Siapa Itu Hamba Saya Kata Allah Nah Semenjak Itu Ibrahim Jadi Halim Ibn Semenjak Itu Dia Jadi Halim Halim Mudah Memaafkan Dulu Enggak Agak Tempramental Makanya Dalam Tafsir Diterangkan Ketika Ibrahim Ekstrim Mematai Beberapa Berhala Itu Di Quran Dijelaskan Fatan Anak Muda Jadi Gejolanya Masih Kuat Sehingga Frontal Tapi Ketika Ibrahim Sepul Itu Semua Proses Dakwanya Itu Halis Ya Kira Kira Mirip Walisongo Tapi Itu Bahasa Yang Salah Ya Walisongo Yang Mirip Nabi Ibrahim Makanya Yang Bener Itu Madrab Ahli Sunna Wal Jama'ah Islam Nusantara Itu Nama Lain Yang Ingin Ikut Ahli Sunna Wal Jangan Ahli Sunna Wal Jama'ah Sekarang Ikut Islam Nusantara Itu Kacau Nanti Secara Sering Saya Ditanya Gus Islam Nusantara Itu Kan Virkos Sudah 73 Ditambah Islam Nusantara 74 Ya Kacau Kalau Seperti Itu Ya Nggak Islam Nusantara Itu Ya Maknanya Ya Karena Kita Punya Kultur Punya Budaya Dan Budaya Itu Budaya Indonesia Tentu Misalnya Orang Arab Pakai Jubah Itu Ya Sunna Kita Yakini Sunna Tapi Orang Indonesia Ya Sudah Cukup Pakai Heng Itu Sudah Sunna Jangan Orang Madura Karena Kalau Jubahan Kiyai Ke Arab Saudi Sukir Taksi Dijium Tukang Angkot Dijium Karena Semuanya Pakai Apa Jubah Itu Goyonannya Orang Madura Setelah Disana Jubah Itu Pakai Nasional Orang Arab Oh Ya 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 Kalau Melihat Film Arab Itu Bingung Karena Yang Soleh Sama Penjah Sama Macak Seperti Itu Kalau Film Indonesia Kan Gampang Yang Preman Tatonan Pakai Celana Jeans Sobek Sobek Yang Kiyai Pakai Poko Kan Enak Ini Yang Soleh Ini Enggak Kalau Film Arab Bingung Makanya Kalau Orang Abang Lihat Film Gus Ini Abu Jaldi Karena Film Arab Repot Film Arab Dan Lucunya Orang Orang Arab Meskipun Fasek Itu Kalau Sumpah Bilang Wabohi Itu Yang Sering Haji Sering Berang Tahu Orang Arab Kalau Marah Siapapun Ya Bilang Apa Nah Itu Maksudnya Lusantara Tentu Kita Tetap Yakin Jibah Pakai Jibah Itu Sunat Pakai Seperti Itu Sunat Tapi Tidak Usah Berlebihan Terus Harus Seperti Itu Karena Kewajiban Kita Yang Penting Adalah Satrul Awrat Meskipun Dengan Cara Negara Masing Negara Masing Ini Kemudian Oleh Kiyai Kadang Diistilahkan Islam Lusantara Sama Lihatkan Ulama-ulama Turki Pakai Turbus Pakai Pagi Ulama Rusia Pakai Baju Khas Rusia Ya Semuanya Pakai Khas Dera Masing-masing Dan Itu Tidak Masalah Karena Kata Allah Semua Rasul Itu Punya Tradisi Sesuai Tradisi Kaumnya Masing-masing Tentu Tradisi Yang Positif Jadi Tidak Perlu Diperdebatkan Tapi Tetap Saya Ingin Berkeyakinan Bahwa Pakai Jibah Ya Yang santun Itu Juga Karena Sakhova Itu Satu Tradisi Bayangkan Kalau tradisi Itu Terjadi Di Perdamian Kayak Tepo Seliro Sebelum Ada Menteri Pertahanan Sebelum Ada Menkobel Hukam Sebelum Ada Polisi Orang Indonesia Misalnya Dulu Disini Ada Orang Sepuk Jadi Tukaran Rebutan Warisan Jadi Tampak Ada Polisi Sudah Ada Kearifan Yang Bisa Mengendalikan Orang Tidak Rebutan Warisan Tidak Konflik Sekarang Sampai Duler Konflik Pengadilan Banyak Tidak Orang Konflik Tidak Warisan Sampai Pengadilan Kadang Artinya Apa Ketika Ada Lembaga Peradilan Justru Kita Kehilangan Kearifan Makanya Ngaji Disini Saya Minta Sekali Tradisi Tradisi Kearifan Kita Hidupkan Lagi Ini Yang Terakhir Saya Cerita Sujud Terus Orang Terlatih Tanggung jawab Sendiri Rasulullah Itu Betul Bisa Nyafati Itu Semua Masih 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 Tapi Ketika Anak Dalam Kalau Mungkin Bahasa Sekarang Itu Pembantu Anak Dalam Kalau Dalam Bahasa Pesantren Itu Ditanya Engkau Mau Nekah Engkau Mau Boyong Kamu Minta Saya Apa Ya Rasulullah Saya Kasih Waktu Tiga Hari Untuk Menentukan Saya Minta Setelah Nabi Tanyanya Unik Kamu Diwari Orang Apakah Kamu Sendiri Jadi Kalau Orang Pintar Datang Bikin Orang Curiga Kamu Pintar Sendiri Apakah Diwari Orang Setelah Saya Angen Semua Dunia Ini Zailah Bakal Hilang Kemewaan Dunia Kenikmatan Dunia Pasti Hilang Yang Tidak Hilang Adalah Kenikmatan Di Akhir Maka Saya Minta Satu Saja Saya Minta Menjadi Temanku Di Surga Apa Jawabannya Nabi Itu Saja Tidak Yang Lagi Ya Rasulullah Jawabannya Nabi Itu Fain Niala Nafsikab Dikas Suruti Sujud Sama Singap Teknik Fain Niala Nafsikab Dikas Suruti Sujud Saya Minta Tolong Bantulah Saya Kamu Harus Memperbanyak Sujud Jadi Makanya Semua Kiai Semua Habair Semua Orang Alim Siapapun Yang Ingin Mendapat Safa'atu Rasulullah Sallallahu Sallam Tentu Onok Modalnya Mungkin Yang Kayak Yang Miskin Sabar Yang Ya Pokoknya Ada Amalnya Gak Boleh Gratisan Jadi Nabi Jelas Menjawab Fain Niala Nafsikab Dikas Suruti Sujud Maka Bantulah Saya Kamu Sendiri Harus Memperbanyak Sujud Kemudian Alif Itu Mengkaji Sujud Itu Apa Menurut Cara Yang Disepakati Ulama Yang Mesti Benernya Diletakkan Al-Yaden Dua Tangan Berarti Berapa Tiga Ar-Rubbaten Lima Al-Qodamen Tujuh Makanya Ini Yang Disepakati Ulama Tapi Banyak Juga Ulama Yang Mengesahkan Sujud Suku Pakai Jabah Jadi Kalau Ada Orang Sujud Agak Ngongkrong Yang Mending Badu Itu Memplek Itu Ada Juga Ulama Yang Bila Yang Mending Jangan Seperti Itu Jadi Prosedurnya Seperti Itu Jadi Tetap Nabi Itu Inginnya Umat Ini Memberi Country Nabi Tidak Langsung Bila Ya Saya Sapa Ati Tidak Tapi Nabi Ngertikan Maka Bantulah Saya Dengan Memperbanyak Sujud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh